Kisah ini berawal saat Ratu Duyung Neptuna sedang bersama dengan Putri Mahkota Duyung yang bernama Putri Juliet. Mereka berdua sedang bermain di permukaan laut. Tak jauh dari tempat mereka berada, ada beberapa kapal nelayan. Putri Juliet sangat penasaran dengan kapal nelayan itu, karena kapal itu bercorak warna-warni. Kemudian Putri Juliet meminta izin kepada Ratu Neptuna untuk mendekati kapal itu, tapi Ratu Neptuna mencegahnya. Ratu Neptuna bilang bahwa di kapal itu banyak sekali manusia. Singkat cerita, kini Ratu Neptuna sudah berada di istananya. Alangkah terkejutnya dia saat tahu dari dayang-dayangnya bahwa Putri Juliet tidak ada di istana. Ratu Neptuna sangat marah kepada para dayang-dayangnya, karena mereka nggak bisa menjaga Putri Juliet dengan baik. Maka dari itu, Ratu Neptuna terpaksa turun tangan untuk mencari Putri Juliet. Saat itu Putri Juliet memang kembali ke permukaan laut untuk melihat kapal nelayan yang tadi. Namun sialnya, ternyata para nelayan itu malah nggak sengaja melemparkan bom air ke dekat tempat Juliet berada. Dalam sekejap, bom itu pun meledak, dan Juliet tidak bisa menghindarinya. Di saat yang bersamaan, Ratu Neptuna terus mencari Juliet. Sampai pada akhirnya, Ratu Neptuna melihat tubuh Juliet sedang mengapung di lautan. Alangkah sedihnya Ratu Neptuna saat tahu bahwa Putri Juliet sudah tidak bernyawa lagi. Ratu Neptuna berusaha untuk menyadarkannya. Namun semua itu sepertinya sia-sia saja, karena kini Juliet sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dengan penuh emosi, Ratu Neptuna meluapkan amarahnya. Di saat yang bersamaan, ternyata salah seorang istri dari nelayan itu hendak melahirkan. Anehnya, ketika bayi itu lahir, bayi tersebut tidak memiliki kaki, melainkan ekor duyung. Tak lama kemudian, suami dari ibu itu pun masuk ke dalam ruangan. Saat melihat bayi mermit itu, dia sangat terkejut. Sampai-sampai suaminya itu terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Bidan itu jadi berpikir bahwa bayi mermit tersebut adalah bayi pembawa sial. Ibu bayi itu bernama Sruni. Setelah mendengar bahwa bidan itu hendak memanggil warga, ibu Runi lantas segera pergi untuk menyelambatkan bayinya itu. Meski bayi itu terlihat seperti bayi mermit, Buruni tetap menerima kondisinya. Karena bagaimanapun juga, bayi itu adalah anak kandungnya. Kini semua warga mencari Buruni dan bayinya. Dia terus mencari tempat untuk bersembunyi. Sampai pada akhirnya, Buruni pun bertemu dengan Ratu Neptuna di pinggir pantai. Buruni tentu saja sangat terkejut. Apalagi melihat wujud Ratu Neptuna. Kemudian Ratu Neptuna memperkenalkan dirinya. Bahkan Ratu Neptuna juga bilang bahwa dirinya lah yang sudah mengutuk bayi Buruni menjadi mermit. Semua itu dia lakukan gara-gara suami Buruni sudah membuat dia kehilangan anaknya yang bernama Putri Juliet. Maka dari itu, bayi Buruni akan dijadikan sebagai pengganti Putri Juliet menjadi putri mahkota dari kerajaan mermit. Buruni meminta Ratu Neptuna untuk mengizinkan merawat Ariel sampai dia berumur 17 tahun. Karena merasa kasihaan, Ratu Neptuna pun setuju. Bahkan Ratu Neptuna juga merubah ekor duyung bayi itu menjadi kaki manusia lagi. Singkat cerita, kini Ariel sudah tumbuh dewasa. Ariel memiliki seorang sahabat yang bernama Katya. Kala itu Katya mengajak Ariel untuk pergi ke pantai. Awalnya Ariel menolak karena Ariel takut dengan ombak. Bukan hanya karena itu saja. Buruni pun melarang Ariel untuk pergi ke pantai. Tapi karena desakan Katya, akhirnya Ariel mau menemani Katya pergi ke pantai. Di tempat lainnya, tepatnya di Istana Kerajaan Mermit, hiduplah beberapa duyung yang bernama Mermit Mita, Mermit Stella, Mermit Nori, dan Mermit Westi. Mermit Mita selalu ditindas oleh Mermit Stella dan kedua temannya itu. Dia selalu disuruh untuk membersihkan kamarnya Mermit Stella. Tak lama kemudian, Ratu Neptuna datang. Ratu Neptuna langsung menghampiri Mermit Mita. Dia yakin jika Mermit Stella dan teman-temannya sudah menindas Mermit Mita. Ratu Neptuna tentu saja marah dan kesal. Mereka selalu saja sibuk main HP. Maka dari itu, sebagai hukumannya, handphone-handphone dari Mermit Stella dan kedua temannya itu akan disita. Mermit Stella dan kedua temannya itu nggak terima karena Mermit Mita sudah melaporkan mereka. Maka dari itu, mereka hendak membalas dendam kepada Mermit Mita. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus ya video-video berikutnya. Dadah! Eits, tunggu dulu. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga ya. Terima kasih.